Intro Menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit istilahnya banyak caranya. Salah satu yang sedang tren ngabuburit di masjid-masjid Instagram Apple. Nah, untuk people dari luar nih, emang penampakan masjid ini udah eye-kegee banget. Karena memang desain arsitekturnya yang serba putih. Nah, gak heran ini bikin banyak orang yang berdatangan, gak cuma buat ibadah aja. Tapi juga sekaligus buat mengabadikan momen sambil bersuap foto di spot-spot yang cantik dan estetik. Berlokasi di Tapos Depok, Masjid Atohir bukan hanya sedang ramai jadi destinasi wisata religi teranyar. Cantik dan estetiknya pun membuat banyak diliring. Dengan arsitektur modern klasik, berpadu nuansa khas Timur Tengah, masjid tampil elegan, megah, dan mewah. Tak heran, warga berdatangan sebab penasaran. Untuk mengabadikan, juga buat bagian dari keindahannya. Dan kemudian dibagikan alias diunggah di sosial media. Yap, wisata Instagramable. TikTokable juga sekarang istilahnya. Di Ramadan, ramai ini berlangsung diantaranya di waktu jelang berbuka. Iya, lomba foto dalam temanya Ramadan. Sebenarnya tuh saya mau sholat asar ya, gitu kan. Karena kebetulan saya mau mencari masjid, gitu kan. Saya iseng aja, jadi mau main aja. Karena saya dari TikTok pertama kali. Sebelumnya saya belum pernah, karena sempat viral dulu, gitu kan. Jadi saya langsung kesini deh, gitu. Di resmikan 9 Maret 2022, masjid berdiri di lahan seluas 2,8 hektare. Masjid berkapasitas hampir 2.000 jamaah. Selain arsitektur bangunan, di bagian dalam, ini salah satu yang menarik perhatian. 99 Asmaul Husna yang menghias mimbar imam. Seperti namanya, masjid ini dibangun Menteri BUMN saat ini, Erik Thohir. Didedikasikan untuk mengenang mendiang sang ayah, Teddy Thohir. Putih, simbol kesucian. Empat menara wujudkan syiar Islam ke segala penjuru mata angin. Yang juga ramai jadi tujuan wisata religi dan instagramable. Masjid Ramli Mustafa di daerah sunter utara ibu kota. Selaras penampilannya, masjid satu ini kondang. Disebut sebagai Taj Mahal-nya Indonesia. Bila Taj Mahal didirikan sebagai bentuk kecintaan terhadap wanita yang dicinta, Ramli Musofa dibangun oleh Ramli Rasidin. Sebagai bentuk kecintaannya kepada yang kuasa. Berdiri tahun 2011, arsitektur masjid ini wujudkan pola harmoni tiga budaya. Arab, Cina, dan India. Banyak aspek, banyak sudut menarik. Banyak pula warga yang melirik dan pengunjung datang menilik. Tak ketinggalan bersuah foto, abadikan cantiknya. Sama keluarga. Sebenarnya karena abis kunjungan keluarga, jadi mampir ke sini untuk sholat. Sebenarnya sih bagus ya, unik. Karena punya nilainya sendiri gitu. Jadi menggabungkan budaya gitu kan di sini. Jadi menurutku cukup penting. Pengurus masjid tak larang warga datang. Dan berfoto, membuat video, juga membuat konten. Imbawan. Warga menjaga ketertiban. Kehusuan dan marwah rumah ibadah. Tetap fungsi utama di sini tuh buat ibadah, buat sholat. Jadi poto-poto ya gak masalah. Tapi tetap kembali ke tujuan utama, masjid itu fungsinya untuk ibadah. Mari dimakmurkan, mari kita majukan dengan ibadahnya ditingkatkan. Ngabuburit ke destinasi Instagramable, termasuk masjid-masjid indah yang makin banyak berdiri. Belakangan jadi tren tersendiri. Konten tentunya untuk bisa siarkan indahnya. Indah bangunan, juga indah ibadah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.